Hai Alhamdulillah udang kecap asin sudah matang jadinya seperti ini ya mudah dan praktis dan dan jangan lupa like comment and subscribe thank you bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hari ini aku mau masak udang sia udah aku siapkan udang yang udah aku cuci dan aku bersihkan aku belah tengahnya seperti ini ya nanti seperti ini aku buang kotorannya di yang tengah dan aku udah siapkan bawang putih bawang merah jahe sama daun bawang pertama-tama aku mau marinasi udang terlebih dahulu dengan lada Hai sedikit aja ya Hai nanti terus kita campur tercampur kita campur seperti ini setelah udah campur kita mau goreng pertama-tama udah aku panaskan minyak ya dan aku mau tumis atau goreng bawang merah dan bawang putihnya tumis hingga layu setelah agak layu waktu kita sisihkan masukkan udang dan jahe-nya kita goreng satu sisi satu sisi agar cepat terlalu matang ya jangan dibolak balik terlebih dahulu setelah satu sisi sudah kelihatan menguling kita balik karena masa udang itu enggak usah terlalu matang kalau terlalu matang jadinya enggak enak kita balik terlebih dahulu setelah dua sisi semuanya sudah matang aku akan beli sedikit gula untuk marinasi dan aku pakai arak atau arak beras ya sedikit aja kalau tidak pakai arak beras ya boleh tidak apa-apa dan aku beri sedikit kecap asing lalu kita aduk rata setelah semua tercampur rata aku masukkan daun bawang sebentar aja ya sudah tumis seperti ini tercampur kita aduk udang siap disajikan sangat mudah bukan dan 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 dan